Terima kasih. 08-281 SMS atau WhatsApp 085-210-943-943 Rasulullah Amba'adu Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimana pun Anda berada Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Keluarga Muslim semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua Sehingga kita masih diberikan kesempatan Masih diberikan begitu banyak kenikmatan ya Di antaranya nikmat iman Nikmat Islam dan tentu saja nikmat sehat ya Kami akan temani waktu malam Anda Di kesempatan hari Kamis malam Jumat ya Di malam yang ke-12 bulan Syawal 1443 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2022 Ya kembali kita berjumpa dalam rangkaian program Keluarga Mengaji Akan hadir Berikut ini satu kajian bersama dengan guru kita Ustadz Abdullah Banawi Al-Sihafidhullah Ta'ala Dalam pembahasan Tahsinul Quran ya Akan hadir untuk kesempatan malam hari ini adalah Pembahasan tentang hukum lam dan beberapa hukum lainnya ya Yang insya Allah akan dibahas di sesi yang pertama Oleh Ustadz Abdullah Banawi Al-Sihafidhullah Dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi yang kedua Kami mengajak Anda ya untuk bisa berinteraktif di sesi yang kedua nanti Ustadz akan membacakan surat Abasa Dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-42 Dan Anda juga bisa turut memperdengarkan bacaan Quran Anda Silahkan Anda bisa membaca surat Abasa Dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-42 Atau sampai dengan ayat yang terakhir Anda bisa kirimkan melalui voice note atau pesan suara Whatsapp ya di 0852 10 943 943 Ya baik tanpa berlama-lama lagi pemirsa Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Abdullah Banawi yang alhamdulillah sudah berada di studio Assalamualaikum Ustadz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah Baik sehat walafiat Masya Allah Mudik ya Ustadz Masya Allah Ambil tiap hari mudik Ustadz ya Baik Ustadz pembahasan untuk kesempatan malam harian Dari tentang hukum LAM Dan juga nanti beberapa hukum lainnya akan dibahas Ustadz ya Baik Kepada Ustadz Abdullah Banawi Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wassalama tasliman kathira Ya ayuhaladzina amanu Attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnaas uttaqu rabbakum الذي خalqakum min nafsi waahida wa khalqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalanan kathira wa nisaa Wa attaqullaha aladzi tasaaluna bihi walarham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhaladzina amanu Attaqullaha wa quulu qawlan sadeida Yuslih lakum aamalakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimaa Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhuha Wa qula muhdathatin bid'a Wa qula bid'atin dalalah Wa qula dalalatin finnar Para pemirsa radio kita tv yang senantiasa dirahmati Allah Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di dalam kegiatan kita atau kajian kita Tentang tajwid Setelah kita bulan yang lalu Di bulan Ramadan Yang penuh dengan keberkahan Kita mengisi waktu dengan ketaatan-ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berharap Agar ibadah-ibadah kita Amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita meminta kepada Allah Agar kita diberikan istiqamah Senantiasa bisa menjalankan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara dawam Karena sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Untuk beribadah Sampai akhir hayat kita Sebagaimana firman Allah ta'ala Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin Dan sembahlah Tuhanmu Sampai datangnya al-yakin Sampai datangnya kematian Para pemirsa yang dirahmati Allah Kita lanjutkan pembahasan kita Terakhir kita sudah masuki Hukum lam dan beberapa hukum lainnya Hukum lam dan beberapa hukum lainnya Babu lamat wa ahkam mutafarriqah Yang kita ambil dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Qala al-Mu'alif Al-Mu'alif Al-Imam Al-Jazariyah Rahimahullah ta'ala Wa fakhimillama Minismillahi Anfathin Aubhammin Ka'abdullahi Ya Ini sudah kita bahas Yang artinya Dan bacalah Dengan tafkhim Tebal Huruf lam Yang ada pada lafzul jalalah Lafad Allah Ya Lafad Allah Ada huruf lamnya Makalam tersebut Yang ada pada lafad Allah tersebut Dibaca tafkhim Dibaca Tebal Anfathin Aubhammin Jika Didahului oleh Harakat fathah Atau harakat Dhammah Ka'abdullahi Abdullahi Ya Dalam Lafad Abdullah Lafad Allah Lam yang ada pada lafad Allah Lafad jalalah Dibaca tebal Karena sebelumnya Dhamm Dhammah Abdullahi Ya Demikian juga Apabila sebelumnya Berharakat fathah Seperti Rasul La Rasul Lallahi Rasul Lallahi Ya Nah Sebaliknya Jika sebelumnya Selain Fathah Atau dhammah Berarti Kasroh Maka Lam yang ada pada lafad Dhalalah Dibaca Tipis Seperti Bismillah 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 Lamnya dibaca Tipis Atau Tarqik Ya Jadi Lam yang ada pada lafad Dhalalah Apabila Didahului oleh Harakat fathah Atau dhammah Dibaca Tafkhim Wafakhim Tafkhim Dan Jika didahului oleh Harakat kasroh Maka dia dibaca Tipis Tarqik Dibaca Tipis Itu baik yang pertama Berikutnya Kemudian berikutnya Wa harfal isti'la Fakhim Kemudian huruf-huruf isti'la Maka Tafkhimkanlah Maka Tebalkanlah Fakhim Maka bacalah dengan Tafkhim Mufakhoma Dengan tebal Wa khusus Dan lebih khusus lagi Adalah huruf isti'la Yang Mutbaqah Yang Itbak Huruf isti'la Yang memiliki Sifat Itbak Maka Maka Ketebalannya Akwa Lebih kuat Daripada huruf isti'la Yang Tidak Itbak Jadi huruf isti'la itu Sebagaimana yang Kemarin kita sebutkan Ada tujuh Yaitu Khusabaltin Qil Khusabaltin Qil Ada huruf Kh Huruf Sod Huruf Ba Ghin Gha Kemudian Pa Kemudian Kaf Ka Kemudian Dha Khusabaltin Qil Ada tujuh Ada Kh Sod Kemudian Bod Kemudian Gha Ghin Kemudian Po Kemudian Kaf Dan Dha Tujuh huruf Di antara tujuh huruf itu Ada yang Memiliki sifat Itbak Yaitu Sod Bo So Bo Po Dha Empat Sod dengan Bod Kemudian Po Dengan Dha Ini huruf Itbak Maka huruf Itbak Huruf Isti'la Yang Itbak Dia Lebih tebal Daripada Isti'la Yang Tidak Itbak Atau Isti'la Yang Infitah Isti'la Yang Infitah Seperti Tebal Akan Akan Tetapi Huruf Sod Dia Disambing Isti'la Dia Juga Miliki Sifat Itbak Silahkan Tentang Pembahasan Sifat Bisa Dilihat Kembali Sudah Pernah Kita Bahas Tentang Sifat Al-Huruf Di Awal Pembahasan Dari Matan Muqaddimah Al-Jazariah Itbak Hurufnya Tadi Ada Empat Huruf Sod Huruf Bod Po Dengan Z Itu Meliki Sifat Itbak Maka Dia Lebih Tebal Lebih Tebal Maka Ketebalan Huruf Qaf Dibandingkan Huruf Sod Maka Huruf Sod Lebih Tebal Karena Huruf Sod Adalah Huruf Apa Itbak Ya Demikian Juga Dengan Huruf Yang Lainnya Jadi Huruf Isti'la Yang Mutbaqah Musta'liyah Al-Huruf Al-Musta'liyah Al-Mutbaqah Aqwa Fitafkhim Minal Musta'liyah Al-Munfatihah Jadi Huruf Isti'la Yang Itbak Itu Lebih Tebal Daripada Huruf Isti'la Yang Tidak Itbak Atau Infitah Yang Musta'liyah Al-Munfatihah Yaitu Ada Tiga Huruf Huruf Qaf Huruf Gho Dan Huruf Kho 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 Dan Gho Maka Dia Ketebalannya Di bawah Daripada Huruf-huruf Yang Isti'la Dan Itbak Isti'la Dan Itbak Jadi Diperhatikan Artinya Huruf-huruf Isti'la Yang Itbak Dia Lebih Tebal Daripada Isti'la Yang Infitah Dan Serumum Huruf-huruf Isti'la Dibaca Tebal Yaitu Huruf Kho So Bo Gho Po Kemudian Kho Dan Gho Termasuk Ketika Huruf tersebut Berharokat Kasroh Berharokat Kasroh Kita tahu bahwa Huruf-huruf Kasroh itu adalah Huruf-huruf Harokat yang Menipiskan Harokat yang tipis Tapi ketika Kasroh itu Ada pada huruf Isti'la Maka dia tetap Dibaca Tebal Meskipun Kata Parulama Apa namanya Tafkhim yang Paling Rendah Adalah Ketika Huruf-huruf Yang Mufakhom Itu Berharokat Kasroh Ketika Huruf Jadi Tafkhim itu Bertingkat-tingkat Bertingkat-tingkat Yang Paling Tinggi Adalah Ketika Berharokat Fathah Dan Yang Paling Rendah Ketebalannya Adalah Ketika Berharokat Kasroh Khi Si Ubi Ghi Ti Qi Dan Ubi Ubi Jadi Meskipun Dia Berharokat Kasroh Tetap Dibaca Tebal Khi Si D Ghi 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 Lan Ghi Kho Khi Khu S S Si Su Bo Dhi Dhu Gho Ghi Ghu Kho Ti Puh Kho Khi Khu Dhu 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 Ini Huruf-huruf Isti'lah Dan Dibaca Tebal Dan Lebih Tebal Lagi Yaitu Yang Memiliki Sifat Itbaq Berikutnya Al-Imam Jajari Melanjutkan Wabayyinil Itbaqa Min Ahadtu Ma' Basabta Wal Khulfu Bin Akhlukkum Waqa Disini Al-Imam Jajari Menjelaskan Permasalahan Diantar Permasalahan Yang penting Yang pertama Adalah Tentang Kekuatan Huruf Itbaq Atau Sifat Itbaq Dan Yang kedua Tentang Jenis-jenis Ilghom Dilihat Dari sisi Kesempurnaan Atau Tidak Sempurnanya Ilghom Jadi ada Ilghom Yang sempurna Ada Ilghom Yang tidak Sempurna Ilghom Sempurna Namanya Ilghom Kamil Ilghom Yang tidak Sempurna Namanya Ilghom Naqis Beliau Mengatakan Maksudnya Ketika Huruf Itbaq Bertemu Dengan Huruf Infitah Yang sejenis Sejenis itu Mahrudnya Sama Tetapi Beda Sifatnya Maka Tidak Diilghomkan Secara Sempurna Tidak Diilghomkan Secara Sempurna Diilghomkan Secara Sempurna Itu Artinya Huruf Yang pertama Dimasukkan Kedalam Huruf Yang kedua Baik Sifat Atau Mahrudnya Sifat Atau Mahrudnya Maka Ketika Ada Huruf Itbaq Bertemu Dengan Huruf Infitah Maka Tidak Diilghomkan Secara Sempurna Mahrud Dan Sifatnya Tetapi Yang Diilghomkan Adalah Mahrudnya Dan Masih Tersisa Daripada Sifat Itbaq Itu Sendiri Contoh Mualib Memberikan Contoh Dua Dua Contoh Ahab Tu Dan Basab Ta Basab Basab Ta Ahab Tu Dan Basab Ta Disini Ada Huruf To Bertemu Dengan Ta Kita Tahu Bahwa Huruf To Dengan Ta Ini Adalah Mahrudnya Sama Mahrudnya Apa Sama Sehingga Dia Disebut Dengan Ilghom Nanti Ada Pembahasan Berikutnya Tentang Mutajanisain Satu Jenis Satu Jenis Itu Mahrudnya Sama Tapi Beda Sifat Makhrudnya Sama Beda Sifat Maka Ketika Huruf Po Bertemu Dengan Ta Maka Huruf Po Tidak Diidhum Kan Secara Sempurna Tidak Dimasukkan Secara Sempurna Kepada Huruf Ta Sempurna Artinya Po Dileburkan Kedalam Ta Sifat Dan Makhrudnya Tetapi Tetap Sifatnya Masih 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 Terlihat Tidak Dimasukkan Kedalam Ta Jadi Sifat Apa Sifat Itbak Tebalnya Sifat Itbak Masih Jadi To Tetap Dibaca Itbak Ahab Ahab Tu Kalau Sempurna Maka Dibacanya Seolah To Hilang Masuk Kedalam Ta Ahab Ta Ahab Maka yang benar adalah Huruf To Tetap Sifat Sifat Itbak Tetap Terlihat Ahab Tu Ahab Tu Basal Ta Basal Ta Jadi To Tetap Itbak Kenapa demikian? Karena kita sudah Sebutkan tadi bahwa Huruf Itbak Itu adalah huruf Yang kuat Sifatnya kuat Sedangkan Invitah Itu adalah Lemah Maka Maka Ketika huruf Yang kuat Bertemu Dengan huruf Yang lemah Mesimun Satu jenis Makhrudnya Sama Maka Tidak Bisa Diidgomkan Secara Sempurna Karena Dia lebih Kuat Karena Dia lebih Apa? Lebih kuat Berbeda Dengan Huruf Yang bukan Itbak Maka Dia Diidgomkan Secara Sempurna Jadi Kenapa Di sini Tidak Diidgomkan Secara Kamil Melainkan Itgom Nakhis Karena Huruf Itbak Itu Memiliki Sifat Yang kuat Sedangkan Invitah Sifatnya Lemah Maka Huruf yang Kuat Tidak Bisa Dileburkan Dimasukkan Secara Sempurna Kedalam Huruf Yang Lemah Sehingga Masih Tersisa Sifat Dari huruf Itbak Sendiri Jadi Contohnya Ahab Tu Dengan Basab Ta Tanya Tetap Terlihat Sifat Itbak Sifat Itbak Kemudian Berbeda Dengan Apabila Bukan Huruf Itbak Contohnya Nakhlukum Huruf Qob Bertemu Dengan Kaf Maka Mualib Mengatakan Wal Khulfu Bin Nakhlukum Wa Qo Adapun Pada Contoh Huruf Isti'la Tapi Bukan Itbak Bertemu Dengan Huruf Yang Sejenis Atau Berdekatan Makhrudnya Itu Huruf Qov Bertemu Dengan Kaf Qov Itu Dia Memiliki Sifat Isti'la Tapi Bukan Itbak Dia Sama Sama Invitah Qov Invitah Kap Juga Invitah Cuma Huruf Qov Masih Meliki Sifat Tebal Yaitu Huruf Isti'la Maka Disini Ulama Berbeda Pendapat Ada Yang Matakan Dia Diidgomkan Secara Sempurna Ada Yang Matakan Diidgomkan Secara Tidak Sempurna Ada Pun Yang Biasa Bacaan Yang Kita Baca Dalam Kiraat Kita Yaitu Kiraat Yang Melalui Jalur Satibiyah Dan Maka Dibaca Dengan Sempurna Berarti Apa Huruf Qov Diidgomkan Secara Sempurna Kepada Huruf Kaf Makrod Dan Sifatnya Sempurna Itu Kamil Artinya Huruf Yang Pertama Diidgomkan Dimasukkan Kedalam Huruf Yang Kedua Secara Sempurna Yaitu Makrod Dan Sifatnya Jadi Dibacanya Solal Qov Hilang Diganti Dengan Kaf Nakhlukkum Nakhlukkum Tidak ada Sifat Tebalnya Tidak ada Sifat Istilahnya Tidak ada Jadi Dalam Kirah Yang Biasa Kita Baca Yaitu Jalur Baik Satibiyah Dan Juga Taibatun Nasher Maka Dibaca Secara Idgom Al-Kamil Jadi Qovnya Dileburkan Kedalam Kaf Jadi Seolah Qovnya Diganti Kepada Kaf Nakhlukkum 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 Qovnya Seolah Diganti Apa Menjadi Kaf Jadi Kafnya Dua Nakhlukkum Ini Yang Bacaan Melalui Riwayat Shatibiyah Dan Taibatun Nasr Ada Yang Menurut Jalur Maki Dan Idnu Mahrun Maka Dibacanya Idgomnya Tidak Sempurna Artinya Qovnya Tetap Dibaca Tebal Itu Sifat Istiqlanya Masih Dibaca Tebal Nakhlukkum Tapi Yang Bacaan Yang Biasa Kita Baca Di Indonesia Yaitu Jalur Shatibiyah Maka Dibacanya Secara Idgom Kamil Idgom Sempurna Jadi Qovnya Di Idgomkan Kedalam Kaf Secara Sempurna Seolah Qovnya Diganti Menjadi Kaf Nakhlukkum Itu baik Yang ketiga Wabayini Idba Qo Min Ahad Tu Ma Basata Wal Khulfu Bin Nakhlukkum Wa Qo Itu tentang Kekuatan Sifat Idba Ahad Tu To Sifat Idba Masih Tetap Dimunculkan Dibaca Artinya Dia Dibgomkan Tetapi Tidak Sempurna Bernama Idgom Nakhis Demikian Juga Basata Basata Nah Kemudian Yang Pembahasan Kedua Adalah Tentang Macam-macam Idgom Tadi Sudah Disinggung Tentang Macam-macam Idgom Ada Dua Dilihat Dari Sisi Sempurna Atau Tidaknya Memasukkan Huruf Pertama Kepada Huruf Yang Kedua Ada Yang Sifatnya Sempurna Sempurna Itu Meliputi Makhrot Dan Sifatnya Makhrot Dan Sifatnya Dimasukkan Kedalam Huruf Yang Kedua Ada Yang Tidak Sempurna Artinya Huruf Yang Pertama Dimasukkan Kedalam Huruf Yang Kedua Tidak Secara Sempurna Karena Yang Dimasukkan Hanya Makhrot Saja Sedangkan Sifatnya Tidak Tidak Masuk Artinya Masih Ada Sifat Dari Huruf Yang Pertama Yang Di Diucapkan Yang Dibaca Yang Diperlihatkan Itu Namanya Idgom Naqis Idgom Kamil Kita Ulangi Lagi Yang Dimasuk Idgom Kamil Adalah Meleburkan Idgom Meleburkan Huruf Satu Huruf Huruf Yang Pertama Pada Huruf Yang Setelahnya Secara Sempurna Makhrot Dan Sifatnya Seperti Contohnya Kur Rob Disitu Adalah Kul Lam Bertemu Dengan Ro Lam Dengan Ro Mutakarib Berdekatan Sama-sama Di ujung Lidah Beda sedikit Kalau Lam La Itu Di Sisi Lidah Bagian Depan Sisi Lidah Bagian Depan Ada pun Ro Ujung Lidah Jadi Berdekatan Mutakarib Makhrotnya Dekat Karena Dekat Maka Lam Dimasukkan Kedalam Ro Dan Di Idgom Ini Secara Sempurna Jadi Seolah Huruf Lam Itu Diganti Menjadi Ro Jadi Bacanya Kur Rob Ya Kur Rob Ya Kur Rob Ya Awalnya Kul Kemudian Lam Berteng Ro Maka Lam Di Idgom Secara Sempurna Makhrot Dan Sifatnya Jadi Tidak Tersisa Dari Sifat Lam Ya Masuk Kedalam Ro Semua Ya Jadi Seolah Lam Diganti Menjadi Ro Demikian Juga Dengan Huruf Dal Berteng Dengan Ta Dal Dengan Ta Itu Satu Makhrot Namanya Mutajanis Satu Jenis Satu Jenis Artinya Makhrot Nya Sama Tetapi Sifatnya Berbeda Ya Disini Dal Dengan Ta Makhrot Nya Sama Maka Dal Dengan Ta Karena Dia Sama Sama Invitah Makhrot Nya Sama Maka Huruf Dal Di Idgom Kan Dimasukkan Atau Dileburkan Kedalam Huruf Ta Secara Sempurna Makhrot Dan Sifatnya Jadi Seolah Huruf Dal Diganti Menjadi Huruf Ta Contoh Kod Tabayyana Didgomkan Menjadi Kot Tabayyana Kot Tabayyana Jadi Seolah Dal Halnya Apa Hilang Diganti Menjadi Ta Diantaranya Sifat Kolkola Tidak Masuk Kedalam Huruf Ta Kemudian Sifat Apa Jadi Dal Melebur Secara Sempurna Kedalam Huruf Ta Baik Makhrot Maupun Sifatnya Dibaca Kot Tabayyana Kot Tabayyana Ini Namanya Idgom Al-Kamil Yang kedua Idgom Naqis Idgom Yang tidak Sempurna Yaitu Memasukkan Mengidgomkan Atau Meleburkan Satu huruf Kedalam huruf Yang setelahnya Dengan Secara Tidak Sempurna Yaitu Apa Hanya Makhrotnya Saja Dengan Menyisakan Sifatnya Ada Sifat Yang Masih Muncul Masih Diucapkan Masih Ditimbulkan Seperti Tadi Contohnya Dalam Yang disingkir oleh Mualif Yaitu Ahab Tu Dengan Bahasa Ta Sifat To Yaitu Sifat Itbak Masih Diucapkan Tidak Dileburkan Menjadi Ta Dalam Contoh Yang Lain Contohnya Fama Ya Amal Fama Ya Amal Disini Nun Bertemu Dengan Ya Nun Bertemu Dengan Ya Disini Adalah Idhom Sifatnya Hukumnya Idhom Nun Bertemu Dengan Idhom May Ya Amal Tetapi Idhomnya Bukan Idhom Yang Kamil Artinya Huruf Nun Tidak Dileburkan Kedalam Huruf Ya Secara Sempurna Tidak Dibaca Fama Ya Fama Ya Tapi Masih Ada Sifat Dari Nun Yang Diucapkan Yaitu Apa Sifat Gunna Gunna Fama Ya Amal Kalau Ya Tidak Ada Gunnah Tapi Disini Sifat Nun Masih Ada Yaitu Gunna Fama Ya Amal Jadi Nun Diedhom Dimasukkan Kedalam Ya Tapi Tidak Secara Sempurna Yang Didukungkan Adalah Makhrudnya Ada Tersisa Dari Sifat Nun Yang Masih Belum Dileburkan Yaitu Diantara Sifat Gun Gunna Fama Ya Amal Kemudian Bas Sabta Yang Tadi Disimukan Oleh Muallif Ya Tapi Mungkin Itu Saja Dahulu Materi Yang Dibahas Ya Insya Allah Masih Ada Beberapa Bait Yang Ada Dalam Bab Ini Ya Itu Ahkamulamat Hukumulamat Dengan Beberapa Hukum Yang Lainya Insya Allah Kita Bahas Pada Pertemuan Yang Datang Wallahu Ta'ala A'lam Wa Sallallahu Assalam Ala Nabina Muhammad Wa Akhiru Da'wana An Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Terima kasih Seseorang Allah Khairan Atas Semoga Yang Telah Disampaikan Tentang Hukum Dan Juga Beberapa Hukum Lainnya Disampaikan Di sesi Yang Pertama Tadi Semoga Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Ya Terutama Dalam Khasanah Memperbaiki Bacaan Mersa Dan Tentunya Setelah Ini Kami Mengajak Anda Di sesi Yang Kedua Nanti Untuk Bisa Berinteraktif Silahkan Bagi Anda Yang Ingin Memperdengarkan Bacaan Kuran Anda Dan Ingin Bacaan Kurannya Dikoreksi Oleh Ustaz Abdullah Banawi Silahkan Anda Bisa Bergabung Di 0 231 488 281 Melalui Telepon Atau Anda Bisa Memperdengarkan Bacaan Kuran Anda Melalui Voice Note Atau Pesan Suara Whatsapp Dan Silahkan Anda Bisa Membaca Surat Abasa Dari Ayat Yang Ke 33 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 42 Silahkan Anda Bisa Membaca Surat Abasa Dari Ayat Yang Ke 33 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 42 Dikirimkan Melalui Voice Note Bacaan Kurannya Atau Pesan Suara Ke Nomor 0 8 52 10 9 43 Dan Insya Allah Ustadz Juga Akan Mengajak Kita Untuk Mengetahui Hukum Hukum Tajud Yang Terdapat Di Surat Abasa Ayat 33 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 42 Atau Ayat Yang Terakhir Baik Pemirsa Dan Pendengar Radio Kita TV Jangan Kemana Karena Insya Allah Kami akan Kembali Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Radio Kita TV Televisi Keluarga Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ar-Rasulullah Saya Abu Rufayda Dari Cianjur Kota Santri CKS Mengucapkan Selamat Atas Mengudaranya Radio Kita TV Saluran Edukasi Keluarga Islami Semoga Semakin Berkembang Semakin Maju Dan Tetapi Sikoma Dan Kami Mengajak Kau Muslimin Dimanapun Berada Untuk Berkontribusi Bekerjasama Serta Memberikan Sumbangsi Materi Doa Maupun Sumbangan Secara Langsung Kepada Radio Kita TV Cerebon Semoga Allah Menjadikan Semua Al-Mualan Ini Menjadi Pemberat Timbangan Kita Di Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu Wassalamu A'ala Rasulullah Muhammadin Wa'ala Alihi Wasawbihi Wa Mawwala Saya Muhammad Wujud Arbain Pembina Yayasan Islam Al-Furkon Di Magelang Jawa Tengah Dalam Kunjungan Hari ini Ke Cirobon Saya Menyempatkan Hadir Ke Radio Dan TV Kita Yang ada Di Pondok Asuna Saya Ucapkan Selamat Atas Setelah Mengudaranya Radio Kita TV Kita Yang ada Di Markas Asuna Ini Semoga Dengan Adanya Fasilitas Radio Dan TV Kita Memberikan Manfaat Kepada Kaum Muslimin Yang ada Di Cirobon Secara khusus Dan Yang ada Di Jawa Barat Secara umum Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio Kita TV Televisi Keluarga Islami Terima kasih Pemirsa Dan pendengar Radio Kita TV Anda Masih Bersama Kami Di Radio Kita TV Televisi Keluarga Islami Anda Masih Bersama Dengan Guru Kita Ustaz Abdullah Banawi Hafizullah Dalam Rakaian Program Keluarga Mengaji Dan Silahkan Tentunya Kembali Kami Mengajak Anda Untuk Perinteraktif Bagi Anda Yang Ingin Dikoreksi Bacaan Quran Silahkan Anda Bisa Memperdengarkan Bacaan Quran Anda Anda Membaca Surat Abasa Dari Ayat Yang Ke 33 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 42 Dikirimkan Melalui Voice Note Atau Pesan Suara Whatsapp Di 08 52 10 Anda Bisa Hubungi Kami Via Telepon Di 0 2 3 1 4 8 8 8 1 Sambil Menunggu Silahkan Untuk Bisa Memandu Kita Untuk Mengetahui Hukum Hukum Tajid Di Ayat Tersebut Baik Kita Bacakan Dulu Ayat Surat Abasa Ayat 33 Sampai 42 Setelah Itu Barangkali Ada Di Antara Pemirsa Yang Inum Perdengarkan Maka Kami Persilahkan A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Kami Fa'idha Jاء Jاء Tis Chaw Yawm Yafir El Maru Min Akhi Wa Umih Wa Abih Wa Sahibatihi selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadir selamat menikmati radio